Yo what's up parfum people dari Samang sampai Merauke Indonesia itu satu kembali bersama saya dan saya akan membahas tentang MFK Bakarat Roads 540 yang sedang fenomenal yang sedang dibicarakan dimana-mana dicari orang dimana-mana parfum bakarat ini walaupun harganya mahal ya tapi ternyata masih banyak yang tertipu di online jadi saya akan sedikit membahas tentang apa yang sedikit saya tahu tentang info yang saya tahu saya akan bagikan second sharing seperti apa itu tonton terus boom baby let's go yo yo teman-temanku yang ganteng dan cantik cantik tolong bantu subscribe channel aku ya karena subscribe itu gratis Terima kasih Oke parfum people kali saya akan bahas MFK Bakarat Roads 540 dari Perancis ya parfum yang sangat mahal sangat elegan aromanya juga tidak banyak yang mirip katanya mirip Burberry Heart tapi saya pikir tidak terlalu mirip banget ya memang ada ton top 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 notes nya memang dapat tapi setelah itu tidak terlalu mirip kita berbicara tentang parfum mahal yang sedang viral sedang memang dari dulu juga sudah mahal sih banyaknya nyari kebetulan saya juga lagi kosong dan saya juga sudah mendapat info kebetulan ada subscriber saya namanya Bututi yang memang order ke saya untuk Bakarat tapi saya belum dapat belum dapat barangnya dan akhirnya dia beli di Changi Singapura ya di Bandara Singapura dan harga itu sekitar 500-600 dolar sampai 700 dolar juga jadi tergantung tipe mana dia kasih lihat bonnya juga di KL Kuala Lumpur juga sama kurang lebih sekitar 500 sampai 700 5 juta sampai 7 juta rupiah dan di Indonesia cuman ada satu supplier satu pabrik perusahaan yang mengimport jadi kalian kalau apa sampai menemukan di Tokopedia di Shopee di toko online-lainnya harganya ini subscriber saya juga ada yang bilang di Tokopedia ada yang jual 1,5 juta ada yang jual 2,5 juta ada yang jual 3 juta kemon men logika kembali lagi saya tegaskan berkali-kali kepada kalian semua kita di sini harus pakai logika jangan terpengaruh hanya karena harga murah harga ori reject ori Singapura ori Eropa kemon itu tidak ada gitu loh itu semua bullshit karena kita lihat di Singapura aja yang pajaknya tidak pajak tax-free aja itu harganya sekitar 500-an dolar gitu loh ini Singapura gitu loh di Indonesia pasti jauh lebih mahal karena kena pajak kita di Indonesia gitu loh loh tapi mereka bilang scan aja di check-free segala di aplikasi bener karena mereka beli botol kosong jadi modus mereka adalah mereka ketok rumah-rumah orang kaya ini daerah sini banyak di menteng ada podok indah ada di kelapa gading juga banyak mereka ketok rumah orang orang-orang kaya ketok untuk membeli botol parfum terutama yang mewah ya yang mahal-mahal mereka beli kosong yang harga 50-100 ribu bahkan kalau ada kardusnya bisa lebih mahal mereka hargain contohnya kayak bakarat orang mungkin banyak yang enggak buang kardusnya juga mereka beli secara utuh mereka suntik dengan bibit parfum yang mirip dan mereka jual kembali dengan harga 1,5-2,5 untungnya berapa tuh modal 200 mereka jual 1,5-2,5-3 juta padahal modalnya lebih di atas itu gitu loh jadi secara logika tidak masuk akal guys ya teman-teman gitu loh bahkan mereka juga menjanjikan waktu ngechat ya kan atau WA mungkin barang kembali ori jamin 1000% ya kan kardus ada cek fresh itu semua bohong sangat besar bohong pembohong besar karena saat barang mereka kirimkan dan mereka sudah Anda sudah terima barang itu Anda semprot dan ternyata Anda tahu itu palsu mereka akan berisikir bahwa barang itu asli ibu yang salah bapak yang salah jadi mereka tetap berkeras enggak itu asli itu kita kirim asli kok ibu yang salah ibu salah cium jadi tetap kesalahan di diri kita sebagai pembeli gitu loh jadi saya ngomong begini untuk mengapa ya memperingatkan juga terus waspada terus bijak gitu loh jangan sampai kita sudah kerja keras susah payah cari duit cari duit gak gampang dan ingin membeli parfum yang mahal yang bagus yang kita impikan ternyata palsu jadi saya memposisikan diri saya sebagai pembeli sebagai orang yang punya duit untuk membeli barang dan kita dikasih barang palsu dengan harga yang begitu kita juga sangat sedih kecewa gitu loh jadi buat para yang punya toko online jangan marah karena ini kita memposisikan sebagai customer yang sudah buang duit untuk memperoleh barang mereka impikan ternyata kalian berikan palsu gitu loh kalau anda tidak percaya pada toko ini cor suruh mereka untuk COD untuk ketemu untuk beli barangnya secara langsung ketemu gitu ya kalau memungkinkan ya kalau sama-sama kota itu tapi kalau jauh ya emang susah sih jadi kalau jauh memang hanya Jakarta dengan Papua yaudah kalian mendingan jangan beli dan kalau mau beli memang mendingan langsung beli yang palsu sekalian jadi kalian dapat botolnya jadi memang kan sudah ada jelas-jelas Tokopedia yang memang menjual palsu itu lebih bagus lebih fair kan lebih jujur lebih jujur juga mereka kan saya jual palsu nih kalian kalian mau beli nggak itu menurut saya lebih fair lebih adil yaudah kita beli yang palsu kalau harganya mahal bakaratnya kita nggak mampu misalnya kan kita beli yang palsu gitu loh jadi seperti itu contohnya deh ini iPhone 11 ya iPhone 11 nih ntar Desember keluar iPhone 11 nih di Amerika 699 dolar sampai 1099 dolar ya jadi 9,8 juta sampai 15 juta harganya di range segitu di Amerika lalu di Singapur ntar harganya sekitar 11,8 juta sampai hampir 18 juta jadi ada beda 2 juta dengan Amerika di Singapur dan di Indonesia biasanya lebih mahal lagi jadi yang paling murah di Singapur 11,8 mungkin di Indonesia bisa 12 juta lebih sampai di Singapur sampai yang paling tinggi mahal 18 berarti di Indonesia hampir 20 juta iPhone 11 dan di Amerika hampir 10 sampai hampir 16 juta jadi ada perbedaan 2 juta nah saat kita tahu harga iPhone segini ya kan dan hanya iPhone yang berhak mengeluarkan harga ini modalnya tiba-tiba ada orang datang menawarkan dek Pak saya punya iPhone iPhone 11 3 juta Hai ini tapi reject dikit ya C'mon kalian disitu pun kalian pasti akan berpikir ini palsu pasti kenapa karena kalian tahu iPhone tidak segitu harganya sama begitu juga parfum kita berlogika bahwa bakar tidak mungkin harganya segitu sama seperti iPhone 6 mau kalian puterin keliling dunia sampai ke Zimbabwe Nigeria sampai ke Alaska apa mungkin ada iPhone 11 harganya 100 dolar 200 dolar gitu loh pasti harganya mahal di Amerika nyasanya sudah 699 dolar 98 juta gitu loh ya kan jadi nggak mungkin di ada orang cek-cek datang ini 3 juta 2 juta iPhone 11 lah mereka sampai dari mana modalnya dari mana gitu itu harus dipikirkan juga harus dipikirkan juga gitu loh bahwa parfum pun seperti itu kalau dari suppliernya saja seperti bakarat seperti Hermes seperti channel harganya modalnya atau jomalan harganya sudah jutaan lalu ada yang jual 900 ribu masuk akal nggak gitu loh dari suppliernya sudah segitu kita tetap terus jual juga harus diuntungin lagi nah ini ada jual di bawah harga murah dari mana masuk akal logikanya oh ini iPhone reject apalagi iPhone ada barang reject mereka buang mereka hancurin dibanding mereka jual brand mereka terlalu indah terlalu bagus namanya terlalu pride nya terlalu tinggi hanya untuk menjual barang reject sedikit mereka jual lagi gitu loh karena Amerika sangat menjaga customer satisfaction ya sangat menjaga ini ya kepuasan pelanggan gitu loh beda kalau bosnya mungkin di dari negara Tiongkok ya ada barang reject sedikit cacat manajer datang Pak ini kita jual di pasar gelap Oh iya iya dapat duit lagi ya Iya saya kata kata manajer saya bawa borong semua deh tuh yang reject sepertiga harga kata bosnya yaudah deh lo bayarin deh itu di Tiongkok di Amerika di Eropa tidak seperti itu Perancis dengan parfum hampir semuanya dari Paris Perancis hampir ya ada Italia ada Amerika juga mereka sangat menjaga pride itu tidak ada itu yang reject mereka jual lagi aduh pasti mereka hancurin nama mereka tidak sebanding dengan keuntungan sedikit gitu loh ya kan barang reject sedikit udah hancurin gitu dibanding nama mereka rusak channel apa mungkin berjudiannya untuk barang-barang reject yang jumlahnya puluhan itu mustahil tapi itu juga iPhone jadi jelas iPhone di Amerika saya 699 dollar terus ada orang datang ini cuma 200 dollar iPhone 11 logika langsung Oh iya udah pasti palsu dah begitu juga parfum guys teman-teman mbak-bapak ibu-ibu saudaraku teman-kakak adik semua ya om-om abang tante mbak tidak mungkin masuk akal ada bakarat 1,5-2,5 kalau modalnya saja lebih gitu loh jadi jangan sampai tertipu lagi karena kesian save your money lebih baik ditabung atau kalau memang kalian ingin beli bakar tabung kerja nabung beli yang asli dengan harga yang memang pantas gitu loh dibanding hanya ada duit segini maksa ke Indonesia untuk beli 1,5-2,5 akhirnya palsu mendingan sekali beli yang palsu deh ada kok yang jual terang-terangan palsu gitu loh sayangnya dulu jangan sama seperti iPhone kepada kalian yang berharap iPhone ada yang murah mendingan kalian nabung cukup duitnya beli dengan harganya memang sudah jelas Oke mantap betul bos Q yo WhatsApp aku people segitu saja penjelasan saya semoga bisa diterima dicerna tanpa ada maksud apa-apa terima kasih saya share sedikit aja tentang yang saya tahu yang saya punya ilmunya secara free kalian hanya jangan sampai tertipu karena saya tahu cari duit itu susah jangan sampai hanya ada oknum-oknum beberapa sebagian kecil yang ingin mencapai keuntungan dengan cara yang mudah oke terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe dan komen kita kembali di video selanjutnya terima kasih sudah subscribe share video ini biar bermanfaat dan jangan sampai anda tertipu lagi terima kasih piece of gaul dan jangan lupa pakai parfum hari ini bye-bye